Polres Tabes Makassar bakal meningkatkan pengamanan untuk mengantisipasi tindak kejahatan selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah. Sepekan menjelang Ramadhan, Polres Tabes Makassar akan meningkatkan pengamanan untuk mengantisipasi tindak kejahatan Kamis sore. Dengan menurunkan 1.300 personil gabungan yang di-backup dari TNI dan Polda Sulsel, serta akan menggelar operasi ketupat van berpatroli mengelilingi kota Makassar. Selain itu, Polres Tabes Makassar mengambil langkah antisipatif dengan memetahkan seluruh kerawanan, pencegahan terhadap anak-anak muda yang akan melakukan tindak kriminal, serta menertibkan kenal pot brong. Kegiatan di bulan Ramadan, sekaligus juga dengan perayaan hidup di kiri, tentunya dari biaya kepolisian kan ada operasi khusus, namanya operasi ketupat ya. Ada pun pengkondisi yang bercipta kondisi itu kita lakukan 12 bulan sebelum ini. Artinya apa? Artinya pihak Polres Tabes Makassar sudah mengambil langkah antisipatif. Dengan memetahkan seluruh kerawanan, kita akan mengambil langkah preventif. Diketahui sebanyak 12 titik pos PAM atau pos pelayanan disiapkan, dan setiap masjid porsenil akan disiagakan, terutama di Masjid Al-Markas Al-Islami yang akan menjadi perhatian penuh selama bulan suci Ramadan. Pihaknya juga tidak akan melarang kegiatan sahur on the road, selama tidak mengganggu ketertiban umum. Terima kasih telah menonton!